Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel tutorial barang ting Dimana pada video kali ini Saya akan membagikan tutorial Bagaimana cara membuat transisi Pada aplikasi VN Video Editor Tanpa perlu berlama-lama lagi Mari kita langsung saja ke tutorialnya Yang pertama tentunya kita buat sebuah project yang baru terlebih dahulu Kalian ketuk tombol plus Kemudian pilih new project Setelah itu kalian pilih 2 video yang ingin kalian tambahkan efek transisi Kemudian tambahkan dengan mengetuk tombol panah ke kanan yang ada di pojok kanan bawah Dengan aplikasi VN Video Editor Kita bisa menambahkan efek transisi di awal Di tengah dan di akhir video ya Tidak seperti aplikasi InShot atau Filmora Yang hanya bisa menambahkan efek transisi di tengah video yang saling bertemu saja Kayak yang pertama Jika kalian ingin menambahkan efek transisi di awal video Kalian ketuk ikon plus kecil yang ada pada timeline di awal video Yang mana ikon ini merupakan menu transisi yang ada di aplikasi VN Kalian ketuk saja Ya dan disini Untuk di awal video Terdapat 4 efek transisi yang bisa kalian pilih Biasanya Untuk di awal video Efek transisinya itu adalah black ya Seperti itu Kemudian kalian juga bisa mengatur Berapa lama efek transisi akan berjalan Dengan menggeser slider duration ini Seperti itu Terakhir kalian ketuk Tombol checklist Sebelah kanan Untuk menerapkan efek transisi tersebut Ya Dan bisa kalian lihat bahwa Icon plus sebelumnya Telah berubah menjadi ikon transisi yang kalian pilih Ya Yang kedua Untuk menambahkan efek transisi di tengah Atau pada perpindahan video Caranya kurang lebih sama seperti sebelumnya ya Kalian Ketuk saja ikon plus Pada pertemuan dua video Ya Dan untuk di tengah-tengah video ini Efek transisi yang bisa kalian pilih Ada banyak ya Tidak seperti yang ada di awal video Kalian pilih salah satu transisi yang ingin digunakan Kemudian atur juga durasinya Setelah itu kalian ketuk tombol centang Ya Maka efek transisi pada Pertemuan dua video Berhasil ditambahkan Untuk menambahkan transisi di akhir video Caranya kurang lebih sama ya Kalian hapus dulu Credit detail yang ada di akhir video ini Dengan menu delete Ya setelah itu Untuk menambahkan transisi di akhir video Kalian ketuk lagi Icon plus Atau menu transisi ini Ya dan Pilih efek transisi yang akan Kalian gunakan di akhir video Atur juga durasinya Seperti biasa Kemudian Untuk menerapkannya Kalian ketuk tombol Checklist Ya Maka sekarang Di akhir video tersebut Telah ditambahkan Efek transisi Kemudian Untuk membuat efek transisi Seperti Anak tiktok Caranya sangat mudah sekali Kalian Tentukan Bagian video mana Yang ingin kalian Tambahkan transisi Kemudian Tekan Menu split Untuk memotong videonya Seperti itu Kemudian Untuk menambahkan efek transisi Kalian tidak lagi Menggunakan Menu transisi Pada icon first ini Melainkan pada menu FX Atau FX Kalian buka menu FX Nah dan disini Akan terlihat Beberapa Efek transisi Yang sering digunakan Oleh anak-anak tiktok Dengan kalian pilih saja Ya bisa kalian lihat Efeknya seperti itu Ya saya ulangi lagi ya Kalian pilih bagian video Ke mana yang ingin kalian berikan efek transisi Kemudian Tekan menu split Untuk memotongnya Setelah itu Pilih menu FX Dan pilih Efek transisi Yang ingin kalian gunakan Pada video kalian Untuk mengatur durasinya Kalian Keser saja Tanda panah Berwarna hijau Yang ada pada timeline video ya Kalian keser ke kanan Untuk menambah durasi Sedangkan Keser ke Sebelah kiri Untuk mengurangi durasi Seperti itu Tinggal kalian sesuaikan saja Dan Terakhir Ketuk tombol checklist Untuk menerapkannya Sekarang Cuba kita lihat Ya Seperti itu ya Bagaimana cara Membuat transisi Seperti video-video Yang ada di TikTok Dan mungkin Itu saja Tutorial Yang bisa saya Bagikan Pada video Channel tutorial Berang tinggal ini Tentang Bagaimana cara Membuat Atau menambahkan Efek transisi Dengan aplikasi VN Video Editor Terima kasih telah Menonton video ini Jangan lupa Subscribe channel ini Untuk mendapatkan Video tutorial Menarik linknya Support Dunia Aplikasi Editing Video Sekian Dan sampai jumpa Di video yang akan datang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton